Sederolun Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung siang tadi hadir di Banda Aceh dengan agenda pertemuan konsolidasi membahas pemenangan pemilu 2019 di Gedung Sultan Selim II. Di hadapan para kader Partai Golkar Aceh, Akbar Tanjung memotivasi peserta termasuk para caleg untuk bisa memenangi pemilu mendatang. Kader diminta benar-benar memanfaatkan momentum kali ini untuk bangkit kembali dengan menaikan suara partai. Dirinya pun optimis Partai Golkar akan kembali pada kejayaannya pada pemilu 2024 dengan catatan kader bekerja optimal mulai saat ini. Terima kasih telah menonton!